Saudara, Polda Gorontalo kembali merilis penanganan kasus sepanjang tahun 2022. Dari rilis yang disampaikan Kapolda, kasus penganiayaan di Gorontalo cukup tinggi jika dibandingkan dengan kasus tindak pidana lainnya yang mencapai 864 kasus. Jajaran Polda Gorontalo kembali merilis penanganan kasus sepanjang tahun 2022. Rilis akhir tahun yang digelar di MAPOLDA Gorontalo ini dipimpin langsung oleh Kapolda Gorontalo Irjen Helmi Santika. Sepanjang tahun 2022, kasus penganiayaan di Gorontalo cukup tinggi jika dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya yakni mencapai 864 kasus. Selanjutnya disusul kasus tindak pidana penjurian, penipuan, kasus tindak pidana perlindungan anak, dan kasus KDRT. Kasus penganiayaan terjadi sebagian karena dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Untuk menekan kasus kriminal, terutama memasuki tahun 2023, Kapolda Gorontalo berharap kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras atau melakukan tindakan membahayakan orang lain. Mari kita sama-sama jaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Tidak usah kebut-kebutan. Jangan minum minuman keras. Jangan main petasan karena itu membahayakan. Apalagi kalau petasan itu dimainkan di dekat tempat-tempat yang berbahaya. Kemudian harapan kita semua, semoga di tahun yang akan datang, tahun 2023, kami, Kapolda Gorontalo, bisa lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayuman kepada masyarakat Gorontalo. Selain kasus kriminal umum, sejumlah kasus kriminal khusus juga masih menjadi atensi publik sepanjang tahun 2022, yakni penyalahgunaan BBM solar bersubsidi, kasus batu hitam yang berasal dari tambang ilegal, serta kasus investasi bodong berkedok arisan.